Baik selamat siang dan selamat bertemu kembali dalam tutorial kali ini Akan kita belajar akan membuat manipulasi bayi dalam telur Tutorial kali ini tutorial photoshop Kita siapkan program photoshopnya Kemudian kita buka file gambar bayi dan telur Kita buka di dalam direktori D Dari pengasaran bahan pengasaran ek Kita buka gambar anak ayam Kemudian gambar bayi Oke sudah Kemudian selanjutnya Kita buka gambar yang supaya nampak dua-duanya Kita kecilkan dan kita buka Yang kita aktifkan pertama gambar Telur dulu Kita lakukan langkah yang kedua Kita krup Gambar telur Kita ambil gambar telurnya saja dengan fasilitas krup Krup tool Krup tool kita drag Kita ambil segini saja seperlunya Ini ayam yang kita buang Klik krup Oke baik Sudah Selanjutnya kita Seleksi gambar bayi menggunakan quick mask mode Sama seperti pada pelajaran yang lalu Kayu ini kita seleksi dengan menggunakan quick mask mode Kemudian kita klik Dan kita klik Dan kita klik Kita seleksi Kita ambil gambar bayinya saja Kita seleksi gambar bayinya saja Oke Sudah Kita rapi Nanti kalau masih kurang Bisa kita rapikan berikutnya Kemudian Tekan view kembali Dan Terseksi gambar bayinya saja Langkah berikutnya Setelah diseleksi terbentuk Pindahkan gambar bayi ini ke dalam Gambar telur Dengan menggunakan move tool Dengan menggunakan move tool ini Kita pindahkan ke dalam gambar telur Kita drag Saya lepaskan Ini bisa dihapus Perkecil ukuran bayi Melalui Menggunakan edit transform Edit transform Edit transform Kita perkecil Edit Free transform Atau transform Kita perkecil dengan Skala Edit free transform Atau ctrl T langsung Kemudian seperti ini Kita atur posisinya Kira-kira berada di dalam Telur tulang kecil lagi Seperti ini Seperti ini Oke Masih kurang Masih Enter Kalau sudah Kemudian Kita zoom Sudah ya nampak Kemudian Langkah yang berikutnya Beri warna pada kulit bayi Klik menu image Klik menu image Adjustment Kemudian kita pilih Saturation Saturation Kita cek list Cek list pada colorize Kemudian Kemudian Atur dengan nilai 29 Jadi yang di atas 29 Kemudian Saturation nya 54 54 Kemudian pada Lightness nya Kita kosongkan Kita kosong Biarlah Kemudian Colorize tidak diseklis Kemudian 29 Dan 54 Pada Duo nya Dan Saturation nya Kemudian klik Oke Sehingga Didapat Warna yang Sama Dengan Warna Telur Oke Kemudian Tambahkan Layar mask Pada Gambar Bayi Kita Tentukan Layar dulu Layar mask Pada Gambar Bayi Kita klik Yang ini Kita klik Add Layar mask Akan Muncul kotak Nanti Disampingkan Gambar Bayi Kemudian Selanjutnya Aktifkan Brush tool Kembali Ke brush tool Pilih Warna Hitam Sudah Warna Hitam Pilih Warna Hitam Bisa Pilih Klik Yang ini Pilih Warna Hitam Kemudian Oke Sembunyikan Bagian Gambar Bayi Yang Menutupi Telur Atur Sehingga Seolah-olah Si bayi Berada Di dalam Telur Kita Kita Sembunyikan dulu Kemudian Kita brush Kita atur Gambar Bayi Kita sembunyikan Seolah-olah Dia berada Di dalam Telur Maka Kita hapus Di bagian Sini Agar Lebih mudah Kita Mainkan Sedikit Opacity Adanya dulu Opacity Dari Gambar Bayi Ini Kita Kurangi Kita Lebih mudah Dalam Melakukan Hapus Bagian Bagian Yang Tidak Diperlukan Atau Seolah-olah Dibuat Di dalam Telur Hapus Hapus Kurang Sedikit Oke Kemudian Disini Kemudian Yang Yang Tadi Kelebihan Bisa Diversihkan 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 Waktu Menyeleksi Kurang Ada bagian-bagian Yang Cenggat Diversihkan Sepertinya Sehingga Dapat Hasil Yang Sempurna Oke Jadi Cukup Mudah Kita Rapikan Ini Memang Perlu Ketelitian Supaya Didapat Hasil Yang Sempurna Ya Ini Teknik Untuk Berlatih Membuat Manipulasi Gambar Dengan Menggunakan Program Photoshop Oke Terus Rapikan Sampai Dengan Sedikit Mungkin Sedikit Mungkin Dari Gambar Yang Jangkau Ini Dihilangi Hilangi Semuanya Sehingga Didapat Hasilnya Cukup Minimal Sempurna Minimal Bisa Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Nah Oke Layar Kita Cepatkan Lagi Kita 100% Lagi Nah Beginilah Hasil Yang Didapat Dari Manipulasi Gambar Manipulasi Program Photoshop Memanipulasi Gambar Dari Gambar Bayi Dengan Gambar Telur Ayang Sehingga Dapat Hasil Manipulasi Bayi Dalam Telur Baik Demikian Tutorial Kali ini Semoga Bisa Bermanfaat Dan Teruslah Belajar Sehingga Makin Mahir Dalam Menggunakan Program Aplikasi Photoshop Terima Kasih Atas Perhatian Sampai Jumpa Di Tutorial Berikutnya Sampai Sampai